Benarkah Raffi Ahmad dan Ayu Tingting memang berjudul? Kalau saya pikir, iya, Ayu Tingting dan Raffi Ahmad memang berjudul. Terawang Raffi Ahmad dan Ayu Tingting yang dulu santar digosipkan calin cinta terlarang. Deni Darko mendadak singgung soal suratan takdir. Tak terasa, tujuh tahun sudah Raffi Ahmad mengarungi piduk rumah tangga bersama Nagita Slavina. Selama kurun waktu tersebut, pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat diterpa pada cobaan yang amat dasyat. Di ada lain, di ada bukan, khusus bahwa Raffi Ahmad menjalin cinta terlarang dengan pedengdut Ayu Tingting. Rumor tersebut, berembus dari kedekatan keduanya yang sering dipertemukan di program TV yang sama. Sayangnya, hingga kini isu tersebut hanya berlalu tanpa adanya kejelasan dari pihak Raffi Ahmad maupun Ayu Tingting. Terlebih kini Raffi Ahmad makin harmonis dengan Nagita Slavina. Sementara Ayu Tingting masih betah dengan status jomblonya. Namun, di ada angin, di ada hujan. Ahli tarot Deni Darko secara tiba-tiba menerawang soal kecocokan sang presenter dan piduan. Hal ini diungkapkannya baru-baru ini di channel Youtube Deni Darko pada Sabtu 6 Maret 2021 lalu. Mengambil satu kartu The Star atau bintang. Deni Darko dengan yakin menyebut Raffi Ahmad dan Ayu Tingting memang ditakdirkan untuk berjodoh. Yang berikut ini kontroversial. Bahkan ada kabar nikah siri. Benarkah Raffi Ahmad dan Ayu Tingting ini berjodoh? Tutur Deni Darko Kalau saya lihat, iya, mereka memang berjodoh. Berjodoh karena banyak kesamaan. Mereka mulai dari nol, meniti karir dari gak punya apa-apa sampai seperti sekarang ini, jelasnya. Banyak kesamaan antara Raffi Ahmad dan Ayu Tingting. Yang membuat mereka bahagia bersama. Mereka ini ketemu. Karena banyak kesamaan, saya pikir mereka ini berjodoh. Ketika mereka bersama, mereka ini happy banget. Kebersamaan mereka ini membuat banyak hal akan terwujud. Tambahnya. Akan tetapi meski berjodoh, keduanya tidak dimungkinkan menjadi suami istri. Pasalnya, Raffi Ahmad merupakan orang yang menjaga kehormatan dan kebahagiaan keluarganya. Begitu pula dengan Ayu Tingting, yang bermartabat meski statusnya sebagai orang tua tunggal. Meski tahu memiliki kecocokan, Raffi Ahmad dan Ayu Tingting mengerti batasan dalam berkindak. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.